Ganas, inilah pasukan elit berbahaya Indonesia yang membuat Barat terganggu dan turun level. Sahabat bagi-bagi, sebagaimana yang kalian ketahui, pasukan elit adalah satuan tentara yang dipilih dan disatukan menjadi satuan yang sama. Semua pasukan khusus adalah pasukan elit, tetapi pasukan elit belum tentu pasukan khusus. Pasukan elit dibuat agar bisa mengerjakan tugas pasukan reguler, tetapi secara lebih baik. Kali ini, kami akan memberitakan sedikit mengenai empat pasukan elit terbaik di dunia, termasuk Indonesia. Hampir semua unit militer negara memiliki pasukan elit, khusus unit paling tangguh, yang dapat dibanggakan kemampuan anggota pasukan khusus ini biasanya jauh di atas orang-orang normal. Karena latihan berat yang telah menempa mereka, sehingga menjadikan mereka pasukan elit dunia. Di Indonesia, kita memiliki komando pasukan khusus atau disingkat Kopassus, yang sangat diperhitungkan dunia, dan termasuk dalam daftar empat paling mematikan. Lantas, negara apasajakah yang termasuk pasukan elit di dunia, dan di urutan berapakah Indonesia? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan kalian pencet tombol merah di bawah, agar mimin semangat dalam berkontennya. Sahabat MyPret Yang pertama, Delta Force Amerika Serikat Pasukan khusus tentara Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Special Forces Operational. Delta Force adalah salah satu unit misi khusus Amerika, yang terutama berfokus pada misi kontraterorisme. Operasi terkenal memainkan peran penting, dalam invasi 2003, ke Irak. Diduga memasuki Baghdad terlebih dahulu, untuk memandu serangan udara, dan menyabota sejalur komunikasi Irak. Yang kedua, Alpagrup Rusia Negara Bapak Al-Putin Al-Mosko ini, terdapat juga pasukan elit, yang diberi nama, Alpagrup Rusia, adalah pasukan elit Rusia, yang terkenal sebagai unit antiterorisme. Dibentuk oleh KGB pada tahun 1974, pasukan ini merupakan subunit elit, dari pasukan khusus Rusia, yang berdiri sendiri. Alpagrup telah terlibat dalam berbagai misi antiterorisme, yang berisiko tinggi, dan diakui sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Yang ketiga, Kopassus Indonesia Kopassus singkatan dari Komando Pasukan Khusus, dibentuk sebagai pasukan khusus Indonesia, tahun 1952. Kopassus, melakukan banyak operasi, dan misi khusus, seperti aksi langsung, perang nonkonvensional, kontra pemberontakan, kontra terorisme, pengumpulan dan sabotase. Operasi terkenal tahun 1981, kelompok ekstremis Islam, membajak pesawat Garuda penerbangan 206, setelah pesawat mendarat, Komando Kopassus melaksanakan operasi cepat. Menewaskan 3 pembajak, dan membebaskan 50 penumpang. Tugas utama Kopassus, adalah melakukan misi operasi khusus, untuk pemerintah Indonesia, seperti aksi langsung, perang tidak konvensional, sabotase, kontra pemberontak, anti terorisme, pengumpulan intelijen, dan pengintaian khusus. Berbeda dengan Kopasska Komando Pasukan Katak, yang merupakan unit amfibi, dan operasi bawah laut, yang tugas utamanya, adalah, misi bawah laut merampok kapal, dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah laut utama, pengintaian, menculik tawanan, mempersiapkan pantai untuk operasi amfibi angkatan laut yang lebih besar, dan anti terorisme. Operasi terkenal krisis penyelamatan Sandra Sekolah Beslan tahun 2004, di mana 1200 Sandra ditahan oleh separatis ceknya. Alpha Group kemudian berhasil membunuh 31 teroris operasi tersebut kurang lebih berakhir dengan baik, kecuali dengan adanya lebih dari 350 warga sipil yang turut menjadi korban tewas. Yang keempat, Navy SEAL, atau SI, AIR, Endland Teams, adalah pasukan elit Amerika Serikat, yang terkenal dengan kemampuannya, beroperasi di bawah air. Terbentuk pada tahun 1962, Navy SEAL dikenal, karena keberhasilannya, dalam operasi khusus, pengintaian khusus, dan penanggulangan terorisme. Mereka telah memainkan peran signifikan, dalam berbagai operasi pasca serangan, September 11, termasuk operasi pembunuhan, Osama bin Laden. Setiap pasukan elit ini, memiliki sejarah dan prestasi unik, yang menunjukkan dedikasi tinggi, terhadap tugas mereka. Meskipun, berasal dari negara yang berbeda, mereka semua menjadi representasi kehebatan, dalam menjaga keamanan, dan kedaulatan negara masing-masing. Sahabat Maipret, bagaimana menurut kalian? Dari keempat ini kita bisa simpulkan bukan? Bahwasannya, 194 negara Indonesia masih dikategorikan paling bagus pasukan elitnya, dari 190 negara hanya 4 dikategorikan bagus. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!